Intro Hai saya Gita Rius, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, semoga sehat selalu Kali ini saya reading Energy Full Moon yang terjadi tanggal 10 Oktober 2022 Full Moon kali ini terjadi di Rius dan berada di area Houses kelima kamu yaitu terkait tentang pertemanan, sosial, kreativitas, inovasi, dan pendidikan Kita lihat situasi saat ini, batin yang dirasakan oleh Sagittarius Apa yang Sagittarius rasakan? Energi Full Moon ini terjadi 30 hari sebelum Full Moon dan 30 hari sesudah Full Moon bisa dirasakan Kalau bacaan ini tidak resonate, artinya kamu harus nonton bacaan Zodiac Sun Moon Ascendant atau Rising kamu Bisa saja energi kamu kebaca di sana, namanya juga General Full Moon in Aries untuk Sagittarius Sagittarius, Sagittarius, Energy Sagittarius Ok, 3 kartu, yang pertama Breathe The Fate Dan Yang Energi Maskulin cukup kuat Saat ini kamu menggunakan logika kamu agar kamu bisa bernafas lebih lega Mungkin selama ini kamu mempergunakan empati kamu, batin kamu, sensitif, dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, terharu, mellow Selama satu tahun belakangan ini, itulah yang kamu rasakan Sejak New Moon In Aries di sekitar Oktober atau September 2022 Nah, kali ini Penuntasannya mungkin agak sedikit dilematik di dalam batin kamu di Full Moon kali ini Tapi Ini ada penerimaan Takdir Jadi kamu Menganggap Oke, ini adalah bagian dari takdir perjalanan kamu Bagian Yang memang harus kamu hadapi Dan logika kamu sudah mulai kamu gunakan Oke Sagittarius Full Moon in Oktober Yang pertama ada Six of Pentacles Kemudian ada Three of Cups Kemudian ada Knight of Wands Five of Pentacles Dan Wall of Fortune Di bottom of the deck Ada Temperance Oke Penyembuhan ya Sagittarius Ini tidak seluruhnya positif Saya lihat ya Full Moon kali ini memang menuntaskan Satu problem di dalam kehidupan kamu Jadi kamu bisa bernafas lebih lega Tapi ada problem Baru yang akan kamu hadapi Problem barunya ini Masalah Keuangan dan kesehatan Kalau selama ini Kamu merasakan Lancar banget Keuangan kamu Atau kamu bisa membeli sesuatu Yang kamu inginkan Kedepannya kamu harus lebih berhemat Dan mengendalikan keuangan kamu Kedepannya kamu harus Mengendalikan keinginan-keinginan kamu Karena disini dengan Wall of Fortune Kamu masuk ke Roda takdir kehidupan Jadi Berbanding terbalik Dengan situasi kamu Di masa sebelumnya Tentunya di masa sebelumnya Satu tahun belakangan ini Sejak New Moon in Aries Di September atau Oktober 2022 Ada masalah-masalah Nah itu selesai Tetapi Ada hal-hal Kelimpahan yang kamu dapatkan Itu juga selesai Jadi Kebalik nih Ya periodenya Six of Pentacles Ada pengeluaran uang Oke Tetapi Akan ada pemasukan juga Masalahnya disini adalah Pembiayaan kesehatan Jadi kalau rezeki kamu Dapat Datang Memang Rezeki itu untuk Membiayai kesehatan kamu Jadi kalau kamu memiliki Keinginan untuk beli properti Dan lain-lain Rezekinya bukan untuk kesana Tapi rezekinya untuk Kesehatan kamu Perhatikan kesehatan kamu Kedepannya Mungkin kamu lebih Baik Memberikan yang terbaik Untuk diri kamu Check up misalnya Oke Atau Kalau ada Program-program kesehatan Yang Disarankan oleh dokter Kamu ikuti Oke Disini ada Three of Cups Kalau di masa sebelumnya Kamu tidak mendapatkan Dukungan teman Disini saya lihat Kamu akan didukung Oleh teman kamu Atau teamworknya kamu Knight of Wands Ini adalah relationship Ada kaitannya juga dengan Hubungan berpasangan Yang semakin membaik Pada periode ini Karena Kalau di masa sebelumnya Kamu ngerasa Kehilangan dukungan Kamu sendiri berjalan Dalam Masalah kamu Kali ini mereka kembali Mendukung kamu Dan sering bersama Dengan kamu Jadi memang Tidak ada kehidupan manusia Yang sempurna Jadi kamu harus Memahami situasi kamu Disini ada Temperance Penyembuhan situasi Dan penyembuhan Kesehatan juga Dan kamu harus Mengendalikan segalanya Agar tetap seimbang Di dalam kehidupan kamu Oke Ini energinya memang Relate banget Karena full moon in areas Terjadi di houses kelima kamu Di area sosial Pertemanan Dan disini Tree of Cups Dan Knights of Wands Dan ini bisa menyebabkan Kamu memulai hubungan Asmara dengan seseorang Di luar dari pernikahan kamu Jika kamu saat ini Sudah memiliki pasangan Walaupun belum menikah pun Saya lihat disini ada Third party relation Kamu mulai bergairah lagi Untuk memulai Kegembiraan-kegembiraan Untuk fun lagi Untuk merasakan Sesuatu yang membuat Kamu ingin berpetualang lagi Disini Oke Dan Pengeluaran-pengeluaran Uang juga Disini Berada di aspecting sosial Jadi untuk Sosial kamu harus Menggelontorkan Sejumlah uang Atau memang disini Sudah ada Sebagian Sagittarius Yang terjun ke dunia politik Saya lihat Jadi demi mendapatkan dukungan Maka harus Loyal Disini banyak uang Yang akan kamu keluarkan Kedepannya Oke Kita lihat pesan Untuk Sagittarius Di full moon kali ini Sun universe Untuk Sagittarius Di full moon kali ini Be yourself Love life Satu lagi deh Sagittarius Autum Dan disini ada yang Kebuka Spiritual Teacher Ini spesial Untuk Sagittarius Karena Zodiac lain Kartunya hanya 2 Saya ambil Atau maksimal 3 Dan disini Sagittarius Saya ambil 4 Oke Ada be yourself Sagittarius Situasi ini Memang memanggil Autentiknya diri kamu Siapa diri kamu Yang sebenarnya Kalau selama ini diri kamu Kamu selimuti ya Dalam Keharusan kamu harus Berbuat apa Tapi kali ini Kamu ingin menjadi diri kamu sendiri Kamu ingin mengikuti Apa yang benar-benar Batin kamu Ingin rasakan Jadilah diri kamu sendiri Karena kamu disini Akan menemukan Kekuatan diri kamu Yang sebenarnya Oke Yang kedua Love life Kamu akan masuk Dalam periode Cinta Kamu akan berada Di antara Orang-orang Yang mencintai kamu Atau berada Di samping Orang yang menyaingi kamu Katanya disini Jika ada pertanyaan Kamu terkait Tentang percintaan Maka hubungan Percintaan kamu disini Akan membaik Itu jawabannya Oke Kemudian Autumn Maknanya adalah Di fase ini Kamu akan mendapatkan Keuntungan Dari Segala Yang kamu perjuangkan Selama ini Tentang kesabaran Tentang pengendalian diri Itu akan kamu dapatkan Tetapi Disini ada juga Katanya harvest of abundance Jadi Kendalikan Harta kamu Uang kamu Kelimpahan materi kamu Yang selama ini Sudah kamu kumpulkan Juga Kamu harus Menempatkan Pada penggunaan Yang seharusnya Oke Kemudian disini Ada spiritual teacher Kamu mungkin Akan bertemu Dengan seorang guru spiritual Atau kamu akan Terarah ke sana Atau kamu memang Ingin mencari Seseorang yang memiliki Pemahaman spiritualitas Untuk Ngajarin kamu Sesuatu Untuk Membimbing kamu Ini tentang Healing Pemurnian Dan Kalau kamu ketemu Dengan guru spiritual Dan kamu belajar Bukan berarti Kamu belajar dari nol Tetapi Kamu mengklarifikasi Apa yang kamu rasakan Apa yang Menjadi visi Dan misi kamu Jadi guru spiritual itu Bukan ngajarin Kamu membaca Tetapi guru spiritual Ngajarin kamu Untuk mengolah Kata-kata Seperti itulah Filosofinya Oke Jadi ketika kamu Bertemu dengan guru spiritual Pastinya sudah ada Kebangkitan spiritual Yang kamu rasakan Atau kamu berada Dalam proses Kenaikan Dari level jiwa Oke Ini Saran Untuk Sagittarius Semoga ini Membantu Dan semoga Bermanfaat Jika ada video-video Di channel ini Yang tidak bisa Kamu tonton Karena terkunci Artinya kamu harus Join dulu membership Untuk bisa menontonnya Silahkan lihat Di deskripsi video ini Ada link Yang mengarahkan kamu Untuk join membership Silahkan pilih Ada level the moon Dan level the sun Sesuai kebutuhan kamu Untuk personal reading Berbayar Nomor whatsapp saya Ada di deskripsi video ini Jangan lupa Di like, comment, share ya Teman-teman Sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih Bye